Intro Pemerintah Kabupaten Kepuaskan Matang Tenggah melalui dina sosial menggelar pelatihan sumber daya manusia, Kelompok Kerja Akselerasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial atau SLRT Puskesos pada Senin 4 Desember 2023. Peresmian dan pelatihan sumber daya manusia Kelompok Kerja Akselerasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial atau SLRT Puskesos ini diikuti para unsur kecematan, kelurahan, dan desa dari 3 wilayah kecematan, yakni Kecematan Solat, Kecematan Mantangai, dan Kecematan Pulau Petak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas ini dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Kapuas Erlin Hardy, ditandai dengan pengalungan tanda peserta. Ditemui usai kegiatan, PJ Bupati Kapuas Erlin Hardy mengatakan, kegiatan pelatihan ini sangat penting sekali dalam rangka menangani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting sekali di dalam ketergiatan untuk menangani masalah-masalah sosial kita yang ada di masyarakat. Contohnya, seperti masyarakat-masyarakat kita yang tergulung miskin, juga data-data, disabilitas, ODGJ juga. Nah, ini juga perlu yang dilakukan secara cepat oleh masyarakat-masyarakat kita untuk menyampaikan kepada aparat yang sudah ditandai sosial. Nah, itu. Untuk segera ditangani dan dilayani. Sementara itu, Kepala Lidah Sosial Kabupaten Kapuas, Ian Martau, menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk melatih sumber layar manusia di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa dalam hal melaksanakan sistem layaran rujukan terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial atau SLRT Puskesos. Tujuan kegiatan hari ini adalah melatih SDM di tingkat kecamatan dan desa dalam hal melaksanakan sistem layanan rujukan terpadu atau Puskesos. Jadi nanti setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan dapat lebih mempertajam tugas-tugas khususnya di bidang layanan sosial di wilayah kerja masing-masing. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvansa melaporkan.